Sri Mulyani juga memahami jika saat ini segenap jajaran dan ASN, Kementerian Keuangan saat ini marah dan kecewa. Terlebih karena kasus Mario dan Rafael Aluntri Sambono menyeret Kementerian Keuangan, khususnya Direkturat Jenderal Pajak. Tapi Sri Mulyani meminta seluruh pihak di KMNQ mengatur rasa kecewa dan marah jadi perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Terjadi erosi kepercayaan kepada kita. Kalau saya mengatakan kita merasa kecewa pasti, marah juga, dikhianati jelas. Betul kan? Betul? Jadi perasaan Anda, perasaan saya sama. Karena kita selama bertahun-tahun bekerja saya tahu dan saya hakul yakin. Jajaran baik pegawai pajak, biar cukai, perbendaraan, kekayaan negara yang ada di kantor pusat, mayoritas Anda semuanya ini adalah pekerja yang betul-betul dedikasinya tinggi. Ingin bekerja baik, bekerja benar, bekerja dengan jujur, bahkan Anda bahkan yang religius merasa ini adalah bagian dari ibadah Anda. Betul? Dan itu adalah untuk kebaikan Indonesia. Dan kita hari ini tiba-tiba dicederai. Nah mari kita sekarang bersama-sama sambil mengelola perasaan kita yang kecewa, sedih, dikhianati. Kita tidak boleh kalah. Kita tidak boleh lelah juga. Kita tidak hanya sekedar marah yang kemudian tidak menghasilkan suatu perbaikan.